Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sempat tertunda Fisika modern Alhamdulillah kita bisa lanjutkan dengan kuliah online. Oke, kali ini kita akan mulai dari awal supaya bisa dibelajari terus dan terus karena bentuk rekaman ya jadi kalau tidak jelas ya silahkan diulang-ulang saja Oke, kita masuk ke lecture 1A pengantar Fisika modern Oke, Fisika modern akan dilaksanakan kamis ini jadwal utamanya kamis 935 sampai 1210 ruang 41558 kampus 4 dan textbook yang akan kita gunakan yang utama adalah konsep of modern physics micro hills dan ada dua dari fisika dasar yang masih akan kita pakai ya University physics with modern physics dan physics for engineer and scientist ketiga buku ini bisa didapatkan di oke apa yang berdasarkan kajian fisika modern ini kenapa kita masih perlu membahas fisika modern apa tidak cukup dengan fisika klasik saja oke, dalam observasi kejadian sehari-hari umumnya kita berinteraksi dengan objek yang kecepatannya rendah bergerak dengan kecepatan rendah jauh dari kecepatan cahaya ya, misalnya mobil berjalan ya, paling banter 100-120 km per jam ya transportasi paling cepat di dunia pesawat ya, misalnya itu juga paling 700-800 km per jam ya, jauh dari kecepatan cahaya atau kita berinteraksi dengan objek-objek yang ukurannya makroskopis ya, meter mikrometer paling kecil atau benda-benda besar ya nah, untuk hal-hal seperti ini mekanika Newton misalnya telah sangat sukses mengamati dan mendeskripsikan gerak ya, dalam persamaan sederhana tadi F sama dengan MA sigma F sama dengan 0 ya, diam atau bergerak dengan kecepatan konstan dan sebagainya ya juga terlihat gelombang elektromagnetik mampu menjelaskan sifat-sifat cahaya pemantulan pembiasan difraksi refraksi ya, absorpsi dan gravitasi menjelaskan interaksi benda-benda langit dengan sangat baik dengan sangat presisi ya artinya dengan mekanika klasik ini bisa diselesaikan ya nah, akan tetapi pada objek-objek yang bergerak dengan kecepatan tinggi misalnya kecepatannya satu order dengan kecepatan cahaya ya, mendekati kecepatan cahaya atau objek dengan ukurannya sangat kecil ya kita mulai belajar tentang proton neutron elektron wax dan sebagainya maka banyak inkonsistensi ya dari teori-teori Fika klasik ini yang tidak match dengan observasi yang kita dapatkan maka dalam hal ini fisika klasik memiliki limitasi ya karena itu diperlukan teori-teori dan penjelasan baru untuk mengatasi tadi ketidaktepatan inkonsistensi dalam teori-teori aplikasi tersebut ya ini memunculkan peluang memunculkan background bagi munculnya pembahasan fisika modern nah kalau fisika klasik kita umumnya belajar dengan benda-benda yang ukurannya cukup besar ya mikro nano meter kilometer dan sebagainya dan juga kecepatan yang kecil ya maka kita dapatkan fisika klasik nah untuk mempelajari benda-benda dan kecepatan tinggi atau ukuran yang kecil maka kita perlukan fisika modern sebagian besar akan kita cover disini relatifistik sedangkan kuantum field teori ini tidak tidak kita cover di mata kuliah fisika modern mungkin hanya sedikit-sedikit nah oke ini yang bertanggung jawab membuat para mahasiswa pusing untuk bahasan fisika modern ini siapa saja ada yang kenal sepasti ini Albert Einstein kemudian satu-satunya wanita siapa nih Mercury yang lain nah ini kalau Anda belajar di fraksi ketemu ini ya frekuensi dan energi kita nanti akan ketemu plank ketika kita belajar di fisika dasar 2 kemarin dipol ketemu debi ya tin film lapisan tipis kita ketemu lengmior tadi kilri sudah mesin sudah ya lorans magnetik F sama dengan BQV sin theta kayak Lorentz ini sekadah dasar 2 magnetik siapa lagi dirak ini nanti di semikonduktor ya ketemu dengan ini pur atom hidrogen model atom hidrogen nanti kita pelajari pauli bagaimana elektron urutan pengisian elektron kimia dasar Eisenberg kita juga pelajari ketidakpastian delta X kali delta H kali delta P kurang dari apa saya lupa ketidakpastian Eisenberg deproli panjang gelombang dari sebuah partikel kompton bagaimana cahaya juga bisa terhambur oleh seolah-olah tumbukan sebuah partikel nanti kita juga belajar dan seru dengar ini ya bersamanya yang akan membuat kita pusing bersama-sama nah kalau pusing nanti salahkan ini tersangka-tersangkanya jadi kenapa ini awalnya muncul abad 20 mempelajari apa benda-benda pada ukuran yang sangat kecil atau kecepatan yang sangat tinggi kenapa karena tidak bisa dijelaskan dengan fisika klasik ini stage-nya bagaimana ini sudah ada precursor-precursornya bahwa umumnya adalah kuantifikasi dari plank diskret kuanta kuantum kuantifikasi serta ada dualisme gelombang dan vertical nah ini kira-kira yang akan kita pelajari tidak banyak-banyak 3 lecture saja lecture 1 teori tentang relativitas mungkin 1A 1B khusus dan umum yang kedua kita ke teori kuantum radiasi bagaimana gelombang memiliki sifat partikel dan partikel juga memiliki sifat gelombang kita sebut sebagai dualisme gelombang dan partikel kita akan fokus di sana yang terakhir kita akan mempelajari tentang struktur atom ini sambungan dari yang sudah kita pelajari di kimia dasar kimia dasar kan sudah ada model atom dalton thompson rutherford kita akan tambah dengan model atom pur dan model atom mekanika kuantum disini plus beberapa teori-teori pendukungnya gitu ya kira-kira yang akan kita pelajari kita masuk ke sub pembahasan pertama teori relativitas khusus nah ini di gambar sini ada satelit satelit GPS ini umumnya mengorbit bumi pada kecepatan yang cukup tinggi 14.000 km per jam nah ini menurut relatifitas khusus akan terdapat perbedaan perhitungan waktu antara jam yang ada di satelit dengan jam yang diam di satelit yang bergerak dengan kecepatan tertentu dan yang diam di bumi kira-kira sebesar 38 mikrodetik per hari nah apakah waktu bergerak lebih lambat atau lebih cepat pada jam atom di satelit GPS bagaimana caranya agar navigasi lokasi dan waktu dari perangkat GPS tetap akurat nah ini kita akan bahas di pembahasan teori relativitas oke sebelum masuk ke sana kita mulai dengan lihat ke belakang tentang mekanika klasik supaya kita nanti tahu bedanya apa dengan mekanika kuantum ada seorang seorang di atas kendaraan yang bergerak kita sebut sebagai A dia melimpar bola ke atas kemudian karena ada gravitasi bola itu akan jatuh lagi dan ditangkap oleh si A menurut si A bagaimana pergerakan bola itu A pasti melihat lintasan bola berupa garis lurus vertikal ke atas kan tetapi kalau kita lihat dari sudut pandang orang lain misalnya B B tidak ikut bergerak dengan mobil dia diamping ke jalan bagaimana ketika A melempar ke atas mobil juga bergerak ke depan sehingga resultan dari dua vektor dia berbentuk mirip kemudian turun lagi dan bola akan turun seperti lintasan gerak parabola dia melihatnya berbentuk sebagai parabola kenapa? karena kalau pengamat melihat bulanya juga lurus dia akan jatuh disini sedangkan orangnya sudah bergerak sampai sana si orang tidak akan bisa menangkap bulanya lagi maka pengamat B yang diam di depi jalan akan melihat lintasan berubah parabola berbeda meskipun keduanya tidak sepakat terkait lintasan bola jadi lurus ini tidak parabola tetapi mereka sepakat terkait validitas hukum Newton misalnya tentang berapa jarak tertinggi atau bagaimana waktu yang dibutukan untuk naik dan turun nah kesepakatan ini menunjukkan bahwa tidak ada kerangka inersia absolut yang dapat dideteksi hanya gerak relatif antara satu kerangka acuan inersia terhadap kerangka acuan inersia lain nah ini yang menjadi dasar prinsip relatifitas Galileo menyatakan bahwa hukum-hukum mekanika berlaku sama untuk setiap kerangka acuan yang berbeda sama F sama dengan MA untuk A ini juga sama dengan F sama dengan MA untuk B B sama dengan M kali V untuk A juga sama dengan B sama dengan M kali V hanya saja V menurut A dan V menurut B bisa jadi berbeda bagaimana untuk menghubungkan dua V atau dua X atau dua variable yang berbeda observasi dari A dan B pada relatifitas Galileo kita menggunakan transformasi Galileo oh sebentar sebelum kesana kita quiz dulu pengamat mana yang melihat lintasan bola yang benar pengamat A atau pengamat B atau keduanya melihat lintasan yang benar atau keduanya salah tidak melihat lintasan yang benar oke keduanya benar menurut Galileo pada kerangka acuan inersianya masing-masing pada kerangka acuan gerak punya A yang lintasannya terus pada kerangka acuan inersia punya B yang diam maka lintasannya berbentuk parabola bagaimana menghubungkan antara dua kerangka inersia ini maka kita gunakan transformasi Galileo ya misalnya ada sebuah peristiwa P dia diamati oleh dua pengamat pada kerangka acuan yang berbeda kerangka acuan S dia diam dan kerangka acuan S aksen yang bergerak dengan kesempatan V konstan sepanjang sumu X misalnya titik O dan O aksen awalnya berhimpit pada saat T sama dengan 0 kemudian saat T sama dengan 1 T sama dengan 2 S aksen bergerak menjauhi S maka pengamat S mendeskripsikan sebuah peristiwa P dengan 4 variable 3 dimensi X, Y, Z dan T waktunya kapan pengamat S aksen juga mendeskripsikan peristiwa dengan 3 variable yang berbeda X aksen Y aksen Z aksen dan T aksen maka kita ingin tahu bagaimana hubungan antara S dan S aksen misalnya X dengan X aksen maka menurut kerangka yang diam X adalah ini bahwa pada saat T si event itu telah bergerak sepanjang X tetapi menurut kerangka yang bergerak tidak dia hanya bergerak sepanjang X aksen maka menghubungannya bagaimana ini ditambahkan saja karena selisih gerak antara S dan S aksen adalah V maka selisih jarak antara S dan S untuk setiap T adalah V kalikan T maka X aksen X menurut orang yang bergerak adalah X menurut orang yang diam dikurangi selisih kecepatan antara keduanya V kalikan T minus V kalikan T ini untuk dimensi X dimensi geraknya kecepatannya bagaimana kecepatan adalah turunan pertama dari DX per DT ya sama saja tinggal diturunkan DX per DT sama dengan DX Aksen per DT sama dengan DX per DT A kebali ini TYT dan T Aksen ini harusnya yang aksen maaf ini yang tidak dikurangi V turunan dari VT terhadap VT ya V ya oh kecepatan pergerakan si P ini menurut S adalah DX per DT ya oh dia tidak begitu cepat nih sedangkan menurut S menurut S adalah DX per DT ya lebih cepat bisa dibayangkan seperti itu ya ini di matakuliah mekanik harusnya sudah diberikan kalau sumbu yang lain bagaimana ya Y tidak berubah Z tidak berubah T juga sama yang kita sebut sebagai persamaan seperti ini ada sebuah pesawat pesawat bergerak dengan kecepatan tertentu misalnya disini kecepatannya 1000 meter per second si pesawat itu menembakkan misil nah sama pilotnya disini dia menembakkan misil kecepatannya 2000 meter per second terhadap pesawat eh nah 2000 meter per second menurut pengamat bergerak pengawat di pesawat eh aksen berarti V aksen berapa U aksen adalah kecepatannya ini berapa 1000 eh maaf kecepatan misil 2000 ya ntar saya apas dulu kecepatan dari misil adalah 2000 ya karena dia melihatnya kecepatannya 2000 saja ya nah tapi menurut pengamat yang diam disini bagaimana kecepatan misilnya berapa 2000 ditambah selisih ya selisih gerak antara pesawat ini terhadap orang yang diam kecepatannya berapa tambah 1000 ya jadi menurut si orang diam kecepatannya adalah 3000 ya misilnya ini sedangkan menurut orang yang bergerak di dalam pesawat kecepatan si misil adalah nah ternyata hal serupa tidak teramati jika kecepatan yang berlaku adalah kecepatan tinggi kecepatan yang mendekati C ya misalnya seperti tadi kasusnya tadi ya si pesawat tadi bergerak dengan kecepatan 1000 ya terus dia menembakkan tadi misil ini menembakkan laser laser kecepatannya kecepatan cahaya kecepatan lasernya menurut orang di pesawat berapa C ya kecepatan cahaya tapi menurut orang yang diam bagaimana U menurut orang yang diam berapa pesawatnya bergerak dengan kecepatan 1000 meter per second ya apakah menjadi C plus 1000 nah ini ternyata tidak ada eksperimen ini tidak tidak ditemukan demikian untuk kecepatan tinggi kecepatan mendekati C ternyata tidak begitu kecepatan yang diamati oleh orang yang diam ternyata juga sama C jadi baik orang yang bergerak maupun orang yang diam sama-sama mengamati bahwa kecepatan laser tadi adalah C ini yang menjadi puzzling para ilmuat bukan C plus 100 C plus 1000 atau C minus 1000 ketika dia bergerak ke arah sana nah ini yang menjadi question mark big question mark disini kenapa bisa seperti ini maka ternyata pengukuran kecepatan cahaya tidak peduli dari kerangka acuan manapun diam ataupun bergerak dia selalu menghasilkan nilai yang sama 2,998 x 10 berpangkat 8 meter per second nah tidak ada yang bisa bergerak dengan kecepatan lebih dari itu misalnya tadi pesawatnya sendiri bergerak dengan setengah C menimpakkan laser dengan kecepatan C orang yang diam bukan 1 plus setengah C tapi tetap C nah it looks like sepertinya ada batasan yang bisa dimiliki oleh sebuah benda yang bergerak di alam semesta ini yaitu kecepatan cahaya nah ini kalau kita confront lagi dengan transformasi Galileo dengan relatifitas Galileo bagaimana tidak match ya harusnya tadi adalah V sama dengan V plus U begitu ya tapi ini ternyata tidak V menurut orang yang diam C menurut orang yang bergerak C juga jadi C sama dengan C bagaimana ya ini pilihnya cuma dua either hukum-hukum mekanika berlaku sama ya untuk setiap kerangka acuan inersia tetapi tidak untuk gelombang elektromagnetik dan tidak untuk optik jadi tadi kalau gerak mekanika cocok tapi elektromagnetik tidak cocok atau yang kedua ada yang salah dengan persamaan transformasi Galileo ya mau pilih mana nih nah untuk mengatasi inkonsistensi mekanika klasik untuk gelombang cahaya ini Einstein mengajukan sebuah postulat kemudian menjadi jasar dari mekanika kuantum menurut Einstein yang pilihan satu tadi tidak harusnya tetap benar hukum mekanika itu berlaku pada kerangka yang diam dan berat harusnya juga sama hukum-hukum bahkan dia memperluas lagi bukan hanya mekanika tetapi semua hukum fisika baik itu mekanika termodinamika elektromagnetisme optik sama untuk setiap kerangka acuan inersia nah kalau yang satu sama berarti bagaimana yang pasti yang kedua nih yang yang harus direvisi jadi menurut Einstein ketetapan kecepatan cahaya dia menetapkan kecepatan gelombang elektromagnetik termasuk cahaya di ruang hampa sama dengan 299 teri 10 pada 8 tidak bergantung pada kerangka acuan manapun nah ini yang yang menjadi revisi dari persamaan Galileo tadi nah kalau kita setuju dengan 2 postulat ini maka akan membawa beberapa konsekuensi yang akan kita bahas di relatifitas khusus ada 3 yaitu kalau demikian kalau kecepatan cahaya sama di frame reference manapun maka konsekuensinya apa k1 waktu melambat pada benda yang bergerak nah ini kita sebut sebagai dilatasi waktu waktunya jadi memanjang jadi lebih lambat di benda yang bergerak yang kedua dimensi panjang menyusut pada benda yang bergerak panjang sebuah benda dia menjadi menyusut ketika benda tersebut bergerak dan c simultanitas bersifat relatif hal-hal yang terjadi bersamaan menurut seorang observer seorang pengamat bisa jadi tidak bersamaan menurut pengamat yang lain dan ini nanti kita akan bahas lebih lanjut di masing-masing konsekuensi konsekuensi dari postulat Einstein tersebut yang pertama dilatasi waktu apa yang kita bisa lihat dari dilatasi waktu ya sama seperti tadi ya orang yang bergerak di mobil melempar bola ke atas dan orang yang mengamat diam di tepi jalan ini sama juga kita akan menggunakan dua aktor aktor yang bergerak ikut bergerak bersama kereta contohnya ini Mavis Mavis berada di dalam kereta dalam kereta dia melakukan eksperimen eksperimen dia tempatkan sumber cahaya di lantai dan cermin tepat di atas kemudian sumber cahaya ini didupkan pastinya akan mengeluarkan cahaya hingga sampai cermin kemudian dibantulkan kembali ke sumber cahaya tadi cermin dan sumber cahaya terbisa dengan cerak D nah kita akan lihat sudut pandang Mavis bagaimana menurut Mavis maka menurut Mavis durasi waktu cahaya bergerak dari sumber menuju ke cermin kemudian dibantulkan kembali ke sumber adalah berapa waktu yang diperlukan waktu adalah jarak tempuh dibagi kecepatan jarak tempuhnya berapa 2D kita bagi dengan kecepatan kecepatan cahaya C waktu menurut Mavis ini saya berikan indeks 0 untuk membedakan waktu menurut Ceteli jadi kita buat waktu menurut Mavis adalah delta T 0 besarnya berapa 2D dibagi C karena bentuknya lurus 2D saja akan tetapi menurut Stanley bagaimana sekarang kita pakai framenya Stanley Stanley diam di peron kereta sedangkan Mavis bergerak Stanley melihatnya berbeda dengan lintasan cahaya cahaya dilihat oleh Mavis Stanley melihat awalnya sumber cahaya ada di sini cahaya bergerak nah bergeraknya cahaya bagaimana tidak lurus seperti yang dilihat oleh Mavis kalau dia bergerak lurus maka cerminya bergerak sampai sini karena kereta bergerak dengan kesempatan tertentu sedangkan supaya dia mengarah ke cermin juga harus berbentuk segitiga mengarah ke cermin cermin pun juga memantulkan sehingga lintasan yang ditempulai cahaya menurut Stanley berbentuk segitiga kita gambar lagi di sini segitiga kita tidak tahu dimensinya ini dimensinya adalah kalau ini D ini jarak yang ditempuh cahaya jarak yang ditempuh kereta berapa kereta bergerak dengan kecepatan V misalnya U kereta bergerak dengan kecepatan U ketika menempuh jarak T T T ini misalnya waktu yang diperlukan diukur Stanley dari cahaya dari sumber menuju cermin kembali lagi ke sumber ini kita sebut sebagai T tidak pakai 0 saya hapus dulu 0 T kalau kita sebut sebagai delta T delta T T yang diukur menurut Stanley maka jarak kereta tadi sudah bergerak sepanjang berapa U kali delta T disini karena keretanya bergerak dengan kecepatan U dalam waktu delta T pengamatan tadi dari bawah sampai ke cermin kembali lagi ke sumber maka sepanjang ini kita sebut sebagai U kali delta T maka kalau separohnya berapa U kali delta T per 2 kita cuma lihat segitiga segitiga siku-siku maka L disini berapa panjangnya kita bisa pakai pita kuras akar dari D kuadrat ditambah U delta T bagi 2 kuadrat makanya kita dapat disini delta T yang dilihat oleh Stanley adalah berapa panjang lintasan berapa 2 kali L dibagi kecepatan cahaya dibagi C sedangkan L bagaimana L disini adalah pitagoras dari D kuadrat dan U kali delta T kuadrat makanya kita dapatkan D kuadrat ditambah U kali delta T dibagi 2 kuadrat jadi menurut Stanley waktu tempuh cahaya adalah ini delta T sama dengan lihat bagaimana delta T menurut Mephis terkait dengan delta T menurut Stanley kita ingin mengetahui hubungan antara delta T 0 yaitu waktu menurut Mephis dan delta T waktu menurut Stanley kita kita tulis lagi disini delta T sama dengan 2 per C akar di kuadrat plus U delta T per 2 kuadrat sama dengan tadi menurut Mephis waktunya berapa delta T 0 menurut Mephis adalah 2D per C 2D per C maka kalau saya hitung D berapa D sama dengan C kali delta T 0 dibagi 2 begitu ya nah maka disini D kuadrat menjadi C kali delta T 0 ber 2 kuadrat nah ditambah U delta T ber 2 kuadrat sama disini maka kalau kita jadikan 1 delta T dengan delta T dan delta T 0 dengan delta T 0 akan kita dapatkan bagaimana nah ya delta T ternyata hubungannya bagaimana delta T 0 dibagi akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat ini signifikasinya apa delta T adalah waktu menurut Stanley ya delta T 0 waktu menurut Mephiz ya jadi bagaimana waktu menurut Mephiz dibandingkan waktu menurut Stanley bagaimana 1 dibagi V kuadrat per C kuadrat oke tidak ada yang lebih tinggi dari kecepatan cahaya ya jadi kalau Mephiz berarti V per C ini kan pecahan misalnya setengah kecepatan cahaya maka setengah dibagi 1 kuadrat 0,24 1 digulangi 0,24 akar 0,75 akar sekian berarti kurang dari 1 sebuah benda sebuah nilai dibagi pecahan misalnya dibagi 0,5 hasilnya bagaimana 2 kali lebih besar jadi ini selalu delta T itu selalu bagaimana dibanding delta T 0 delta T 0 akan selalu lebih besar dari eh kebalik ya delta T kita delete dulu ya karena nilai yang di dalam kurung ini adalah selalu lebih kecil atau sama dengan 1 maka bagaimana delta T akan selalu lebih besar dari delta T 0 begitu ya sebentar sebentar delta T benda yang bergerak waktu berjalan lebih lambat ya menurut kerangka acuan pengamat diam sesuatu yang dibagi 0,5 misalnya berarti dia lebih kecil delta T 0 nya supaya menjadi sama gitu ya delta T 0 harusnya lebih kecil ya begini sesuatu yang dibagi supaya dia jadi membesar pokoknya anda lihat sendirilah ya artinya delta T 0 itu selalu lebih lama lebih besar waktunya kalau dilihat dari kacamata delta T ya pada benda yang bergerak pada benda yang bergerak waktu berjalan lebih lambat ya menurut kerangka acuan pengamat yang diam ya disini Stanley melihat bahwa waktunya Mephis ini lambat lebih lambat dibandingkan waktu oh sebelum belum kita latihan soal dulu ya pendaratan manusia pertama kali ke bulan dengan Apul 11 membutuhkan waktu 4 jam 6 hari dan 45 menit untuk perjalanan bumi ke bulan ya jika kesempatan rata-rata Apul 11 adalah 11,08 km per second nah ini tentu saja waktu ini adalah menurut orang yang diam di bumi ya menurut pengamat diam maka berapa lama perjalanan waktu Apul 11 bumi ke bulan yang terukur oleh astronotnya Neil Armstrong misalnya yang berapa perjalannya menurut Neil Armstrong jika Apul 11 melaju jika cepatannya 100 kali lebih cepat ya maka disini persamaannya mempunyai sederhana hajar ya delta T sama dengan delta T 0 dibagi akal 1 dikurangi V kuadrat per J kuadrat nah kemarin-marin kita cuma akan menggunakan persamaan ini ini saja tapi bagaimana pertanyaan adalah siapa T0 siapa T nah kita lihat dulu waktunya tadi ya menurut pengamat diam waktu tempuh adalah delta T0 tadi 4 hari berapa berapa itu berapa jam berapa menit kalau kita kita ubah menjadi second sebenarnya menjadi sekian 3,66 3,699 kali 10 berbangkat 5 second kecepatannya adalah 1,108 berbangkat 4 meter per second ya tadi kilometer per second kita ubah menjadi meter per second jadi menurut Armstrong waktu tempuhnya adalah berapa delta T nya Armstrong adalah delta T0 dibagi akar 1 minus V kuadrat ber J kuadrat 3,699 kali 10 45 dibagi 1 dikurangi kecepatan koget dibanding kecepatan cahaya kuadrat ya ternyata ketemunya berapa 3 ini kalau menurut orang yang diam T0 nya 3 6 9 9 0 0 0 0 0 gitu ya nah ini koma 3 6 9 9 0 0 0 0 0 sedangkan menurut Armstrong sedikit lebih lama nah ini berarti ada selisih berapa 0 0 0 3 detik ya nah waktu yang di dalam pesawat itu melambat selama 0 0 0 3 detik ya nah sehingga karena saat kecil bisa diapelkan oke makanya yang B jika Apollo melaju 100 kali lebih cepat maka bagaimana ya nah kita yang berubah adalah B nya saja oke delta T0 tetap nah ini yang berubah ini juga tetap maka kita dapatkan hasilnya 369,902,5262 ya ternyata ada perbedaan waktu selama 2,5 detik ya nilai Armstrong dan teman-temannya lebih mudah 2,5 detik dibanding orang-orang di bumi ya nah ini dilatasi waktu ya memang nyata adanya sudah bisa dibuktikan ya seperti tadi jam GPS dan apa eksperimen waktu kontraksi panjang ya ini ada eksperimen lagi yang berbeda ya sama Mephis di dalam kereta ya mungkin dia busan ya boring di kereta lama ya kereta ekonomi mungkin jadi dia membuat eksperimen yang lain lagi dia mengukur panjang sebuah penggaris misalnya ya nah ini penggaris yang panjangnya L 0 ya dia pasang sumber cahaya di ujung penggaris dan kaca di penggaris di ujung lainnya ya maka ketika dinyalakan begini ya cahaya akan keluar dari sumber menembuk ke kaca kemudian berbalik lagi ke arah sumber oke nah menurut Mavis waktu yang diperlukan oleh cahaya untuk bergerak dari sumber manusus cahaya min lalu kembali ke sumber bagaimana ya waktunya adalah delta T 0 berapa itu ya 2 kali panjang penggaris dibagi kecepatan cahaya ya delta T 0 sama dengan 2 L 0 dibagi C ya nah dari persamaan sebelumnya kita sudah tahu bahwa delta T 0 sama dengan bagaimana sama dengan delta T ahli akar ya nah sebelumnya kita sudah tahu ya persamaan dilatasi waktu delta T sama dengan delta T 0 dibagi akar 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat ya maka kalau saya ubah delta T 0 sama dengan apa delta T kalikan akar ya maka disini saya tuliskan delta T 0 saya ubah jadi delta T kali akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat sama dengan apa 2 L 0 dibagi C ya ini adalah dalam konteks Mavis yang dilihat oleh Mavis seperti itu ya nah sekarang kita akan lihat yang dilihat oleh Stanley yang di luar kereta bagaimana ya karena kereta juga bergerak dengan kecepatan tertentu U ya maka waktu tempuh cahaya dari sumber ke cermin menurut Stanley adalah delta T 1 apa ini delta T 1 ya seperti ini nah ketika cahaya keluar dari sumbernya harusnya menuju cermin disini ya dalam waktu delta T 1 akan tetapi selama selang waktu delta T 1 ini kereta sudah bergerak sejak berapa U kali delta T 1 ya maka penggaris sumber dan cermin juga sudah bergerak ya yang seharusnya disini sumber cerminnya dia sudah bergeser menjadi disini ya jadi menurut Stanley panjang lintasannya ditempuh cara dari sumber menuju cermin bukan lagi L L ini panjang penggaris tetapi L ditambah pergerakan penggaris dan kereta tadi sebesar berapa B kalikan delta T 1 nah berapa ini D ini ya karena cahaya bergerak dengan kecepatan C maka jarak yang ditempuh cahaya menurut persamaan cahaya adalah apa kecepatan kalikan waktu C sama dikali delta T 1 nah ini kita bisa sama dengankan disini C kalikan delta T 1 gitu ya atau kalau kita ubah delta T 1 nya berapa delta T 1 L dibagi C minus V L bingung ya dari mana asalnya kita turunkan lagi tadi menurut Stanley bagaimana tadi waktu eh jarak yang ditempuh D tadi ya D jarak yang ditempuh oleh cermin adalah L ditambah U kali delta T 1 nah ini sama dengan dengan sama juga dengan kecepatan cahaya kecepatan cahaya C kali delta T 1 nah ini saya colet L ditambah U kali delta T 1 sama dengan C kali delta T 1 maka saya ubah disini L L sama dengan C kali delta T 1 dikurangi U kali delta T 1 maka kalau delta T 1 kita keluarkan dari persamaan jadinya apa L sama dengan delta T 1 dalam burung C dikurangi U itu ya ini ya maka kalau delta T 1 sama dengan L dibagi C minus kita dapatkan delta T 1 sama dengan L dikurangi oke maka dengan pendekatan yang sama waktu tempuh dari cermin kembali ke sumber bagaimana dari sini nah cerminnya begini harusnya L ya tetapi sumbernya sudah bergerak ke sini sebesar U kali delta T 1 jadi lebih pendek maka jarak yang ditempuh lebih pendek maka waktunya adalah lebih panjang kita tulis di sini jarak ketika dari cermin kembali ke sumber D2 sama dengan berapa ini L dikurangi U kali delta T2 T2 ini sama dengan apa kecepatan cahaya kali waktu yang diperlukan delta T2 sekarang kita ingin solve untuk delta T2 bagaimana maka harusnya kan L sama dengan c kali delta T2 ditambah U kali delta T2 kalau delta T2 saya keluarkan dari persamaan delta T2 kalikan C ditambah U gitu ya L sama dengan delta T2 ditambah E kali kan C ditambah U maka kalau delta T2 sama dengan L dibagi C plus U gitu ya nah total waktu yang diperlukan dari cahaya dari sumber cahaya ke cermin kembali lagi ke sumber cahaya adalah delta T 1 plus delta T2 delta T sama dengan delta T1 plus delta T2 berapa ini ya ini ya L kali L dibagi C minus V ditambah L dibagi C plus V ini pecahan kita harus samakan penyebutnya maka kalikan aja dengan masing-masing C minus V kalikan C plus V maka saya dapatkan L kalikan C plus V ditambah L kalikan C minus V nah dibagi berapa pembaginya pembaginya C plus V C minus V C plus V kalikan C minus V nah kalau kita samakan penyebutnya jadi apa bagaimana ini menjadi C kuadrat plus eh maaf C kuadrat minus V kuadrat ya nah coba saya hapus dulu ya first kita hitung lagi nggak bisa hapus semuanya nggak bisa tulis di mana nih ini sini ya ini hapus-hapus kalian saja kita ingin menunjukkan bagaimana dari persamaan ini kok bisa menjadi persamaan yang bawahnya ini saya takutnya nanti ada pertanyaan yang nggak jelas makanya harus bener-bener harus jelas ya di fisika modern ini persamaannya cuma itu-itu saja yang menjadi susah adalah memahami persamaan maka harus benar-benar jelas sampai memahami ya tadi delta T1 plus delta T2 sama dengan berapa L dikalikan C plus V ditambah L dikalikan C minus V dibagi C minus V kalikan C plus V berapa? C minus V kalikan C plus V kan C kuadrat plus C V ini C kalikan positif V nanti C V dikurangi ya minus V dikalikan C minus C V sekarang minus V kalikan plus V berapa? minus V kuadrat ya maka ini kan plus C V minus C V habis maka kita tinggal C kuadrat plus V M minus C kuadrat minus minus V kuadrat ya atasnya juga L kali C LC L kali V LV ya yang sebelahnya L kali C LC L kali minus V minus LV ya nah ini kita punya minus LV kita punya plus LV berarti dia hilang maka yang atas menjadi LC ditambah LC 2 kali LC ya jelas ya yang atas saya ubah menjadi 2 kali LC 2 kali LC ini kita sebagai delta T menurut Stanley tidak ada 0 yang berarti 2 LC per C kuadrat minus V kuadrat nah ini kita bisa sederhanakan atas ada fraksi ada C bawah ada C maka kita bisa sederhanakan saja ya C kuadrat 2 LC yang bawah apa gimana ya diambil C nya saja C maka dia hanya punya sudah lah ambil C kuadrat ambil C kuadrat maka yang C kuadrat sisanya cuma 1 V kuadrat jadinya apa gimana V kuadrat per C kuadrat gitu ya nah C nya saya bisa coret maka saya dapatkan 2 L per C kali kan tadi 1 minus nah sekarang kita ingin mengetahui hubungan antara L dengan L0 ya dari Mephis tadi kita dapatkan delta T0 sama dengan 2 L0 per C sedangkan delta T0 nya kita sudah ubah menjadi ini ya delta T sama dengan delta T kali akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat sama dengan 2 L0 per C dari Stanley kita dapatkan delta T sama dengan 2 L dibagi C kali 1 minus V kuadrat per C kuadrat nah bagaimana ini kita ingin tahu hubungan antara L0 dan L ya bagaimana L dan L0 itu oke maka delta T sama dengan delta T ya nah ini semua kita pindahkan ke sisi sebelah sini ya menjadi berapa 2 L0 dibagi C kalikan akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat sama dengan 2 L per C kali 1 minus V kuadrat per C kuadrat ya kalau ini C ada sama saya coret saja L juga sama eh 2 juga sama saya coret saja ya kurang kurung nah maka disini saya dapatkan L berapanya ya tinggal ini saja saya pindah ke atas sana ya KL sama dengan berapa itu L0 kalikan 1 1 minus 1 minus V kuadrat per C kuadrat dibagi akar 1 minus V kuadrat dibagi C kuadrat nah berapa ini penasihannya nah ini saya bisa buat akar terus kuadrat ya akar kalikan akar kan menjadi 1 ya tidak saya pakai kuadrat saya ubah menjadi ini saja oke salah oke saya bisa tuliskan 1 minus V kuadrat per C kuadrat ini saya bisa tuliskan sebagai akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat dikalikan akar 1 minus V kuadrat dibagi C kuadrat ya maka ini salah satu bisa kita coret maka kita dapatkan L sama dengan L0 kali akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat ya implikasinya apa itu nah yang di dalam kurung ini kan selalu 1 dikurangi sebuah nilai berarti selalu di bawah 1 ya akar dari kurang dari sesuatu bilangan di bawah 1 adalah lebih kecil ya maka supaya sama L sama dengan L0 ini harus digalikan sesuatu yang lebih kecil maka disini L0 selalu lebih panjang dari L L0 lebih panjang dari L L jadi panjang sebuah benda yang bergerak dengan bergerak relatif dengan kerangka ajuan pengawad dia mengalami kontraksi menyusut ya panjang yang diperoleh mevis tadi ya hasil pengawad mevis itu menyusut kalau dilihat oleh Stanley menurut Stanley harusnya 1 meter tapi menurut mevis harusnya 1 meter tapi menurut Stanley dia lebih pendek dari 1 meter nah itu adalah konsekuensi kedua dari postulat Newton tadi konsekuensi dari bahwa latihan soal kita punya sebuah partikel akselerator yang mempunyai panjang berkas lintasan 3 km dari ujung sana sampai ujung sini misalnya ini 3 km sehingga sebuah elektron dipercepat dengan kecepatan 0,98c pada akselerator ini maka berapa panjang lintasan dari sudut pandang elektron maka menurut elektron adalah L panjang lintasan menurut elektron adalah panjang mula-mula dikalikan akar 1 minus v kuadrat berj kuadrat 3 km dikalikan akar 1 minus 0,98c kuadrat dibagi c kuadrat c kuadrat hilang kira-kira penyusutan si lintasan itu terlihat oleh elektron hanya panjangnya 597 meter begitu ya oke bisa dipahami ya jadi 1 dilatasi waktu 2 kontraksi panjang efek yang ketiga terkait dengan relatifitas simultanitas insya Allah akan kita bahas di part lecture sebelumnya oke mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan penjelasan yang mencukupi saya cukupkan dengan kita tutup dan alhamdulillah bersama-sama alhamdulillah amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh